Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bos Terima kasih 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 Aku mohon Dan bergantung Ya Allah Amin Bu Terima kasih Terima kasih En 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 Beri aku waktu sebulan lagi En Tidak bisa Kalau kamu udah gak Saku bayar Rumah ini akan aku sita Kamu tahu kan Rumah ini harganya Satu miliar lebih Ton Aku punya surat perjanjian Aku punya hak Untuk mengustri kamu Dari rumah ini Aku kasih Aku kasih Kamu tiga hari untuk mengusungkan rumah ini Aku kasih Kamu tiga hari untuk mengusungkan rumah ini Ini rumah baru kita Dan mulai sekarang Kalian harus hidup sederhana Kalau bapak gak judi sih Nasib kita gak bakalan kayak gini pak Jaga mulut kamu Pak Sabar Pak Yang dibilangin Fajr tuh bener Diam Kamu jangan ikut-ikutan Mau bapak tampar juga Kamu seperti yang kamu Pak Jangan pak Lihat Lihat hasil hidup kamu Anak-anaknya sudah berani melawan bapaknya Pak Mereka berani melawan orang tua itu Karena bapak memang patut dilawan Apa kamu bilang Hah Iya pak 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 lepasin pak Lepasin pak Lepasin ibu Lepasin pak Kalian semua memang tidak tahu diri Dan tidak tahu terima kasih Pak Pak Bapakmu Sambar bu Aku akan kaya lagi Aku akan kaya lagi Akan kutubu semua kekalahanku Emangnya, Mas Anton ngalah apa sih? Kalah judi tolol Masa aku kalah menbok lak? Minum dulu ya Nama kamu siapa? Tuh kan, masa Mas Anton lupa nama aku sih? Jawab, nama kamu siapa? Wati, Wati Mas Wati Wati, kamu bayar minumanku yang aku minum Nanti aku akan ganti sepuluh kali dipatuh Aduh Mas, aku kan gak ada uang Mas Boleh, dasar pelacong Aduh, lepas diri kan, berapa disini? Enggak aja, leh Permisi Permisi Ya Allah Kenapa dengan suami saya pak Ini ribut Urusnya nih Ini bareng-bareng mah Ya Allah Asyikullahalazim Barang remang-remang Pak Ya Allah pak Aduh Bu Bapak kenapa Bapak kamu dibukilin orang Rin Pasti karena mabok Rasakin Rin Kamu tuh ngomong apa Biarin aja bu Biar dia kapok Nggak mabok lagi Nggak mabok Pak Kapan sih Sadarnya pak Hei Aku buat tinggung dulu ya Makasih ya Pak Nah Rusdi Dari mana kamu Habis di putri ini di kampus pak Bisa tolong Bapak Insya Allah bisa pak Apa Begini Saya ada janji sama teman saya Tapi sudah terlambat Kalau boleh Saya pinjam motornya Satu jam saja Boleh pak Terima kasih Tadi kayaknya aku Dengar suara bapak deh Iya Loh Motor kamu mana Dipinjem bapak Kok dikasih sih Nggak apa-apalah Lagian kan cuma sebentar Ada surat-suratnya nggak Nggak ada Dua juta aja Gila loh Ini motor Pasarannya Lapan juta Itu kan motor Nggak ada surat-suratnya Sama juga motor curian Oke Dari mana ya Todd Aku mau main Oke Setelah satu putraan ini Oke Dan modal kamu harus kami lihat dulu Oke Aku punya modal Cukup Aduh Ini uji jalan lompat Kok bapak belum pulang juga ya Aku khawatir ada sesuatu sama bapak kamu Biasanya Bapak kamu pergi kemana sih Ketempat maksiat Astagfirullahaladzim Kok kamu ngomong kayak gitu sih Rin Emang kenyataannya gitu Emang kenyataannya gitu Rus Kalau nggak ke warung remang-remang Pasti bapak ke tempat perjudian Sekarang aku balikin ke kamu semuanya Aku ini cuma Anak seorang pemabuk dan penjudi Sedangkan kamu Anak seorang ustad Masya Allah Siapapun kamu Aku akan tetap cinta sama kamu Aku ngapeduli kamu anak siapa Kepulang ya sayang Jangan tohon Bentar Ini kartu yang menentukan aku kalah Atau aku menang Lihat Nih kartu gue nih Lebih bagus dari punya Anton Ton Kok lihat kartu gue kan Hei Lu main curang ya Siapa yang curang Kamu nyembelin kartu Hah Ton Kita sudah lima tahun bertemu disini Ton Jadi mana mungkin aku curang Oke Awas ya Besok gue balik lagi Asal lu tahu Gue akan balik lagi Nanti Silahkan Silahkan Datang ke Lu nggak Silahkan Masa bodoh Pak Pak Motornya rus di mana Hilang di judi orang Bohong Pasti Bapak jual kan buat judi Kalau iya kamu mau apa Hah Bapak pakai judi Nanti Bapak akan ganti Nanti kapan Pak Kapan Iya nanti Kalau Bapak menang judi Masya Allah Bapak tega banget sih Amar ini Bu Bapak udah jual motornya rusni Bu Bapak kan sudah bilang Nanti Bapak ganti Ya Allah Pak Pak Rini malu Pak Rini malu Kenapa mesti malu Bapak saja yang berbuat Tidak malu Aku benci Bapak Aku benci Rin Rini Rin Sudah lah Rin Bu Rini udah gak kuat Rini mau mingkat aja Rini benci sama Bapak Rin Kamu itu gak boleh begitu Kamu gak boleh membenci Bapak kamu sendiri Nak Bu Gimana Rini gak mau benci Bapak itu orang yang bertanggung jawab Amba keluarga Kerjanya cuman mabok Amba judi Rini benci Bu Ini bukan tau sendiri Tadi aja Bapak jual motornya rusni Untuk judi Sabar nak Kamu harus sabar Bu Rini malu sama Rusdi Malu Bu Iya Tapi kamu gak boleh pergi nak Enggak Rini harus pergi Enggak Kamu gak boleh pergi nak Rini Kamu sayang gak sih sama Ibu Kalau kamu sayang sama Ibu Kamu gak boleh pergi Jangan tinggal gini Bu ya Pak Sudah sholat isan Untuk apa sholat Supaya kita kaya Kamu saja dari kecil sholat tidak kaya-kaya Astagfirullahaladzim Pak Sholat itu bukan untuk mencari kekayaan Jadi cari apa Kalau bukan cari kekayaan Sholat itu untuk apa Sholat itu adalah wujud rasa syukur kita Pak Bersyukur Bersyukur sama siapa Dan bersyukur untuk apa Kita saja sudah miskin Harus bersyukur pada Allah Kayak orang goblok saja Jadi kamu ingin beruntung Iya Mbah Baik Sarat utamanya Kamu harus percaya sama Mbah Coyong Gak boleh sama yang lain Iya Mbah Saya percaya sama Mbah Sudahlah Rin Lupakan masalah itu ya Aku ikhlas kok Kalau motorku dijual sama Bapakmu Ya Tapi aku malu sama kamu Rus Kenapa kamu mesti malu sih Aku benar-benar gak pantas buat kamu Aku gak suka kamu ngomong begitu Pak Sudah maghrib Kita sholat berjamaah yuk Apa itu sholat Masya Allah Pak Bapak kok ngomongnya seperti itu Hei Mulai hari ini Saya tidak akan sholat Dan tidak akan percaya sama Allah Ya Allah Aku cuma percaya sama Mbah Coyong Dia yang akan melindungi aku Melalui kalung ini Pak Apakah aku jadi seperti ini Istighfar Pak Itu sirik Kita tidak boleh mendoakan Allah Sebaliknya tolong Tidak ada kekuatan lain Selain kekuatan Mbah Coyong Astagfirullahaladzim Pak Sudah Sang Pergi Ayo Ya Allah Terangilah di suamiku Ya Allah Dia sudah berbuat sirik Jauhkanlah dia dari hal-hal yang tidak engkau lidoi Ya Allah Jadi sekarang Pak Anton mau meminjam uang sebesar 10 juta rupiah Iya Pak Anton dikenai bunga 30% setiap bulannya Baik Pak Ya Saya permisi Silahkan Selamat sore Saya datang untuk menemati janji saya Aku bisa lihat modal kamu Penuh Bagaimana Oke Anton Satu putaran lagi Baru kau bisa ikut main Saya sudah tidak sabar untuk menunggu Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha pengampun Ya tentunya Bagi mereka yang ingin bertobat Tapi ada satu dosa besar yang tidak pernah Dimaafkan oleh Allah Ini dosa sirik Maksudnya apa Pak Ustaz Menyekutukan Allah Percaya kepada jimat Percaya kepada dukun-dukun Yang katanya bisa mendatangkan kekuatan Selain daripada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Ma'udzubillah minjalik Bu Aysa Keliatannya sedih Ibu sakit Na'udzubillah minjalik Saya janji Saya janji Saya akan kembali membawa suami saya ke jalan yang benar Aku menang Aku menang Bagaimana? Kenapa diam? Bu? Kita sampai kapan sih mesti pasrah melihat takuannya Bapak? Iya Bu Bapak tuh udah gak tau diri Lebih parahnya lagi Dia udah ninggalin kita Dan lebih parahnya Bu Bapak tuh udah ngelupain Allah Dengar, dengar kabar gembira Kabar gembira Akhirnya Bapak bisa menguras seluruh harta orang-orang yang pernah menguras harta kita Bu, kita kaya Bu Kita kaya Bu Banyak uangnya Bu Kita akan pindah rumah yang jauh lebih mewah dan sangat mewah Bu Pak, itu kan uang haram Pak, uang haram Tidak ada uang yang namanya uang haram Semuanya halal Bu Halal Pak, Bapak fikir kita mau nerima uang hasil judi Tuh, saya mulut kamu Saya gak ajak kamu bicara Pak, kami tuh udah capek Bapak tuh kerjaannya sehari yang tuh mabok judi, mabok judi Apa, apa kamu ya Pak, Pak, bukan cuma capek Tapi kita benci Bapak, benci Tidak Apa,apa막 Ham Tidak Terima kasih. Bukakanlah hati suamiku, Ya Allah. Dia sekarang sudah semakin menyauhi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bukakanlah mata hati suamiku, Ya Allah. Percuma kamu berdoa. Kamu berdoa sama Allah, ya? Iya, Pak. Apa yang kamu dapat dari berdoa? Apa? Hidup kita tidak pernah bisa berubah. Tapi, dengan ini, hidup kita pasti bisa berubah. Ini kalung dari pemberian Mbak Joyo. Pasti bisa berubah ke hidup kita ini. Ngerti? Astagfirullahaladzim, Pak. Jaga ucapanmu. Kamu yang jaga ucapkanmu itu, apa, Pak? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Apa itu bisa menolong kamu? Hah? Enggak, kan? Mulai besok. Kamu harus percaya dengan kalung ini. Biar kita hidupnya selama dunia heran. Enggak, Pak. Saya tidak akan berbuat sirik seperti Bapak. Saya akan tetap percaya sama Allah. Kamu mau menderita selamanya. Kalau kamu percaya sama Allah, dan tetap percaya sama Allah, kamu tetap akan menderita selamanya. Kamu tidak akan pernah berubah bisa menjadi kaya. Dengar. Hanya dengan kalung ini, hidup kita bisa berubah menjadi kaya. Tahu. Mbak Rini mau kemana? Mau kabur. Jangan dong, Mbak. Udah gak kuat, ngat Bapak. Aku mau kabur aja. Apa Mbak Rini gak kasihan sama Ibu? Kasian Ibu, Mbak. Dia pasti semakin sedih kalau Mbak Rini pergi. Tapi aku benci sama Bapak. Ya, aku juga benci sama Bapak. Tapi Mbak Rini kabur, masalah gak bakalan selesai. Dan apa Mbak Rini gak mau ngeliat Bapak sadar, dan kembali ke jalan Allah? Mbak Rini gak mau ngeliat Bapak sadar. 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 Terus artirik, Pak. Bapak percaya kalau kalung itu sebagai penyelamat, itu gak boleh. Masya Allah, Pak. Kalung ini memang penyelamat. Dia yang selalu memenangkan aku juji. Dan sekarang aku jadi kaya raya. Nanti? Sini, Pak. Kalungnya saya buang. Jangan Ton, sekarang hartaku sudah habis Sekarang tinggal rumah yang aku cita dari kamu dulu Aku akan mempertaruhkan semuanya di rumah ini Oke, oke Apa lagi yang kau akan pertaruhkan? Rumahku yang dulu, mobil, kita pertaruhkan Aku akan pasti menang Oke Ada lagi yang kau pertaruhkan? Oke, kita pertaruh Ibu minta Kalian jangan melawan Bapak kalian Gak bisa, Bu Bapak itu harus dilawan Bapak udah jadi orang murtad Iya, Bu Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngingetin Bapak? Enggak, Rin Enggak begitu caranya Justru Kita ini harus mendekatinya dengan sabar Insya Allah Dengan cara seperti itu Pelan-pelan Bapak kalian bisa sadar Sekarang ini Bapak kalian lagi dikuasai oleh setan Yang bisa kita lakukan cuma berdoa Hei Hei Dengar Sekarang Kalian tidak boleh sedih lagi Kalian harus gembira Rumah kita yang disita, Henry Sekarang sudah kembali ke tangan kita Ibu seneng gak denger ya? Kita bisa merebut kembali rumah kita? Iya, Pak Hei Dan kamu, Rinian aku Seneng gak? Dengar kesuksesan Bapak bisa merebut kembali rumah itu? Dan kamu, Fajar Bagaimana? Seneng gak? Dengar kabar gembira ini? Hei Kalian anak-anak Bapak Dan istri Bapak tercinta ini Sangat Bapak cintai Dan mulai besok Kita kembali ke rumah lama kita Dan kita jadi orang kaya lagi Hei 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 Nah Disinilah kita akan tinggal untuk selama-lamanya Ini rumah kita Ini harta kita Ini rumah kita Dan apapun yang kalian minta Akan Bapak kabulkan Hei Sebab Bapak sudah jadi kaya lagi Hei Hei Kalian senang Bagus 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 Nah Sekarang kalian pergi ke kamar kalian masing-masing Bapak sudah kepingin mandi Karena Bapak sudah lama tidak mandi di pancuran air yang ada sawernya Dah Ya Ko boot Pak Ya Kamu Kamu Ya 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 Ini buat benar. Mbak Joyo! Terima kasih! Ber cultural berkata. Berkata! 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 tolong tolong nih panas panas asson asgen standard ah ay no ay no ay no ay no ay no Bu, Bapak kenapa, Bu? Pak! Barat! 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 Ya Allah, Pak! Bapak! Bu! Barat! Bapak! 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 No! Ina говорил, wahai! Na ni national sikhu! Bapak! Aaaaaa! Bapak! 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 C 같애! Bapak! Bapak! C говорят ya maluổi! Emilii wagat paap! Sancti! Cuma, quearme with 충분ere muster giver pe Patrick informações Or� de las re-simo. Put cum domin Sharana αναzejutar, Pak Ustadz, suami saya meninggal dalam keadaan sirik, Pak Astagfirullahaladzim Dia tidak percaya kepada Allah Tapi dia lebih percaya kepada dukun, Pak Ustadz Na'udzubillah, minjalik Pak Ustadz, apakah Allah akan memaafkan dosa-dosa suami saya? Saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih